Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Perjalanan hidup Ratu Bulu Tankis asal Tiongkok, Huang Hua menarik untuk disimak. Rival susu-susu nanti ini memutuskan pensiun di puncak karir dan memilih berstatus warga negara Indonesia. Huang Hua sempat viral di media sosial setelah terlibat pemintasan seni tradisional bersama suami di Klaten, Jawa Tengah. Nama Huang Hua sudah tidak asing lagi bagi penggemar Bulu Tankis era 1990-an. Wanita kelahiran Huang Si ini pernah dijuluki Ratu Bulu Tankis Tiongkok dengan sederet gelar bergensi. Huang Hua pernah terlibat duel sengit dengan Susi Susanti di semifinal Olimpiade Barcelona 1992 yang berakhir medali emas bagi wakil Indonesia. Namun saat di puncak karir, juara dunia tunggal putri tahun 1991 ini justru memutuskan pensiun. Waktu itu papa saya meninggal. Saya terus setelah gagal di Olimpiade, saya kan kalah sama Susi di semifinal ya. Semua hal itu membuat saya terus terlaki pilih pensiun di ini. Lebih mengejutkan lagi, Huang Hua memilih berstatus warga negara Indonesia usai menikah dengan Chandra Budi Darmawan pada tahun 1993. Kini ia bersama suami menetap di Sekar Suli, Klaten Utara, Kabupaten Klaten setelah sebelumnya tinggal di Amerika beberapa tahun. Jatuh hatinya pelan-pelan, nggak langsung pada pandangan pertama. Jadi dulu saya berani mendekati Wang Hua karena saya justru nggak tahu siapa Wang Hua. Waktu itu dikenalkan, oh ini muridnya tante gitu, oh berarti pemain bulu tangkis, dan siapa dia ya saya nggak tahu, karena saya sebenarnya nggak senang bulu tangkis. Meski ketiga anaknya tidak ada yang mengikuti jejaknya, Huang Hua masih memantau perkembangan bulu tangkis. Ia juga menjalin hubungan baik dengan salah satu rivalnya, Susi Susanti. Susi itu tough orangnya. Kebetulan tipenya dia main itu sabar dan kayak main defense gitu ya. Bisa membuat tipe pemain seperti saya gitu bisa gampang kehilangan kesabaran. Gak manis gimana? Uangnya habis. Nggak punya uang beli gula. Beberapa waktu lalu, nama Wang Hua sempat viral di media sosial namun tidak terkait bulu tangkis. Kasih lima, eh, uh. Pecinta makanan Indonesia ini terlibat pementasan ketomrak atau seni pertunjukan tradisional bersama sang suami untuk menunjukkan kecintaannya pada warisan budaya. Pakai cantik-cantik. Katanya seluruh Wang Hua pakai yang lubang-lubang. Dari Kelaten, Jawa Tengah. Saiful Effendi, AY News melaporkan. Selamat menikmati.